Selamat malam teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur malam hari ini kembali kita bersekutu di GJCF yang sudah berapa bulan diselang oleh KTA. Dan malam hari ini, ini momen GJCF di mana orang yang menggagas GJCF ini bangsa galas sudah pergi. Tidak akan bersama-sama dengan kita tetapi sang gembala yang dia kenal, dia layani dan bersama-sama dengan kita tetap hadir. Jadi kita bersyukur kalau sarana ini pun menjadi sebuah sarana yang boleh kita teruskan setelah kepergian beliau. Dan kita bersyukur tadi apa yang dibagikan oleh Vina tentang apa yang menjadi pengalamannya. Ini hanya salah seorang alumni yang mengalami kehadiran Tuhan dan kehadiran teman-teman dekat selama masa hidup mereka. Baik ketika senang, apalagi ketika susah, ketika mengalami pergumulan. Nah malam hari ini kita akan merenungkan satu tema yang bagi kita secara pengetahuan, pemahaman. Tadi Vinaud sudah katakan bahwa ini sudah kita tahu. Tetapi ketika kita melihatnya dalam pengalaman hidup kita sejauh ini, dan juga di dalam realita pergumulan kita saat ini dan di sini dan untuk masa-masa yang akan datang. Bagaimana tema ini menjadi tema hidup kita untuk melihat hal-hal penting di dalam masa-masa hidup yang Tuhan menugerahkan bagi kita. Kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapak di syurga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu pada malam ini. Kasih setia dan pertolongan Tuhan, gembala agung kami yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap sebagai penolong, sebagai gembala bagi kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur kepada Tuhan untuk orang-orang yang Tuhan menugerahkan bagi kami sebagai alat penggembalaan Tuhan. Malam hari ini kembali kami di hadapan Tuhan. Kami boleh merindukan supaya Engkau menyapa kami secara pribadi. Dimanapun kami berada, kiranya kembali Tuhan dan firmanmu. Boleh kami refleksikan. Membebaskan kami dari pengetahuan semata. Bahkan dari pengalaman di masa lalu semata. Tetapi membawa kami kepada pengalaman hidup saat ini dan untuk seterusnya. Biarkanlah Romu bekerja dengan leluasa. Menguasai hati dan pikiran kami. Dan juga mengendalikan semua suasana hati kami dan jaringan internet yang akan kami pergunakan di dalam persekutuan kami malam ini. Kami mohon anugramu Tuhan. Berbicara lah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Dan mengucap syukur kepada Bapak di syurga. Amin. Ya sebelum saya menyampaikan beberapa hal sekaitan dengan tema ini. Saya persilahkan kepada Kak Luse atau kepada seseorang yang sudah tadi ditunjukkan Kak Luse untuk membacakannya. Satu Petrus Lima. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus. Yang juga akan dapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa. Tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan. Tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memperintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang. Kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian juga lah kamu. Hai orang-orang muda. Sampai lima aja ya Bang? Sampai sebelas. Oke. Demikian juga lah kamu. Hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum. Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia Menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia Yang telah memanggil kamu dalam Kristus Kepada kemuliaannya yang kekal Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Kita sengaja memikirkan tema ini di akhir tahun ini. Ini GCCF yang kita coba pikirkan sebagai acuan evaluasi Selama tahun-tahun yang kita sudah lewati dan melihat memasuki tahun 2023 Yang dalam prediksi banyak orang bahwa resesi di berbagai aspek kehidupan akan semakin nyata di depan mata. Nah kita enggak tahu. Tetapi saudara-saudara di dalam pergumulan kita untuk melihat pelayanan di komunitas alumni Semakin kita sadari bahwa betapa kita tidak cukup kuat melewati hidup kita dengan berbagai pergumulan. Betapa kita tidak cukup kuat untuk bisa menunjukkan peran yang nyata memberikan pertolongan kepada orang-orang yang seharusnya kita tolong. Bahkan kalau dibicarakan dari sisi kita sebagai staff atau sebagai orang-orang yang mengelola pelayanan divisi alumni ini, Betapa terbatasnya kita. Jujur aja malam hari ini saya belum mendengar apa yang disaksikan oleh Vina dan keluarganya di masa-masa mereka COVID-19. Tetapi puji Tuhan di saat staff tidak mengetahuinya, akhirnya ada teman-teman KTB-nya. Ada Tuhan yang hadir untuk memberikan pertolongan. Nah disinilah kita akan melihat nanti. Pentingnya tema ini menjadi sebuah tema bukan hanya bicara di dalam tataran penugasan atau jabatan, tetapi sebagai fungsinya. Nah oleh karena itu saudara-saudara kalau kita perhatikan tentang menggembalakan bersama dengan gembala agung, mungkin kalau kita perhatikan konteks surat Petrus, ini tugasnya Petrus, tugasnya tua-tua, penatua. Tetapi kalau kita perhatikan bagian demi bagian ini, kita bicara nanti kata penatua dan kata orang yang lebih tua, yang dikatakan juga di dalam bagian ini, bahwa orang muda harus tunduk kepada yang lebih tua, itu katanya sama. Dalam arti orang yang punya kemampuan, orang yang punya kerohanian, orang yang punya sesuatu untuk dibagikan, maka kita harus berfungsi melakukan peran daripada penggembalaan itu. Nah saudara-saudara, kenapa Rasul Petrus melihat ini menjadi penting? Kalau kita perhatikan di dalam kehidupan Paulus sendiri dan kehidupan pembaca suratnya kepada jemaat-jemaat yang tersebar di perantauan, di bagai tempat, maka tidak terlepas kepada hal yang pertama dan utama. Bahwa kita melihat bahwa hidup kita harus di dalam penggembalaan dan melakukan fungsi penggembalaan itu sebagai murid Kristus yang digembalakan oleh Tuhan. Ini adalah bagian hidup kita. Inilah esensi hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Ketika Tuhan menggembalakan kita, membentuk kita, menyelamatkan kita, atau membangun kehidupan rohani kita. Maka itu esensinya bukan hanya untuk kita nikmati, tetapi untuk membuat orang-orang lain yang ada di sekitar kita juga menikmatinya. Jadi ini esensi hidup seorang murid sejati. Murid sejati adalah murid yang telah dipersatukan oleh Kristus dengan dirinya sendiri dan telah dipanggil untuk bisa menjadi berkat. Untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang membutuhkan pelayanan Injil itu sendiri. Jadi ini esensi hidup kita. Satu hal bahwa kita menjadi domba bagi sang gembala agung, tetapi di sisi lain kita dipanggil untuk menjadi seorang gembala kecil. Bersama dengan gembala agung. Jadi ini esensi hidup kita yang normal. Sehingga kalau kita melihat bahwa kita tidak berfungsi, kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang Tuhan anugerahkan dan percayakan bagi kita. Sesungguhnya hidup kita tidak normal adanya. Dan itu yang membuat hidup kita menjadi stagnan. Kita menjadi orang seperti laut mati yang hanya menampung terus luapan-luapan berkat-berkat Tuhan itu. Tetapi tidak dialirkan. Maka itu menjadi penyakit di dalam kehidupan kita. Apapun itu. Tetapi murid yang sejati adalah murid yang menyadari bahwa hidupnya penting digembalakan oleh sang gembala agung. Dan penting menunaikan tugas atau fungsi penggembalaan itu di dalam kehidupannya. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam memperhatikan juga konteks pembaca surat Petrus, Kita akan melihat bahwa ada ajaran palsu yang menyesatkan, yang mencoba menarik orang-orang percaya lari dari iman mereka. Oleh karena berbagai pengajaran-pengajaran yang menyimpan, menyimpang di masa itu, ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Dan kalau kita perhatikan di dunia di mana kita hidup sekarang, semakin hari semakin kita melihat bahwa di saat kita tidak menangkap hal yang esensi dari kebenaran firman Tuhan. Maka nilai-nilai dunia yang masuk di dalam kehidupan kita sebagai murid, itu akan mengerus kehidupan kita. Dan kompromis sedikit demi sedikit, pelan tapi pasti, kita akan mengalami sebuah perubahan nilai-nilai di dalam kehidupan kita. Dan itu yang diperingatkan oleh Rasul Paulus bahwa kepada Timotius, bagaimana manusia di akhir zaman itu menjadi manusia yang mementingkan diri sendiri. Menjadi hamba uang, menjadi orang yang berpusat kepada diri. Bahkan di dalam hal agama pun, mereka melakukan ibadah agama mereka. Yang mengaku-ngaku mereka adalah orang yang beragama. Tetapi dikatakan mereka memungkiri kekuatannya. Itu kondisi di mana kita hidup. Dan kalau kita perhatikan juga surat ini ditulis. Tetapi yang lebih nyata adalah realitas pergumulan dan penderitaan hidup yang dialami oleh kepala pembaca. Satu Petrus dan dua Petrus. Kita akan melihat di sana salah satu pergumulan yang nyata adalah penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan berbagai sumber, dengan berbagai bentuk. Tetapi pergumulan hidup dan penderitaan itu begitu nyata. Mereka alami dalam hidup mereka. Di tengah-tengah keluarga, di lingkungan mereka hidup, di lingkungan sosial. Itu mereka mengalami pergumulan itu sedemikian rupa. Dan itu yang mencoba menyeret mereka untuk mencari jalan keluar. Kalau ada yang lebih jalan pintas atau jalan keluar yang tidak begitu langsung menggeser iman kita. Itu akan masuk di dalam kehidupan mereka. Kalau kita memperhatikan semuanya itu. Realitas pergumulan saudara-saudara itu akan membuat kita semakin hari semakin mempertanyakan Tuhan yang menggembalakan kita. Bahkan mempertanyakan juga teman-teman kita yang menjadi orang yang kita bisa percayai untuk memberikan kita pertolongan dalam kehidupan kita. Tetapi yang keempat, keterbatasan jabatan gembala jemaat. Berapa banyak sih Rasul? Kan kalau kita perhatikan di sini adalah 12 orang murid Tuhan. Dan itu satu orang pun mengkhianati dia. Taruhlah diganti oleh Rasul Paulus. Masih kembalilah di 12 orang. Untuk melayani dunia. Begitu terbatasnya. Maka kita akan melihat di sini bahwa jabatan-jabatan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Bukan itu yang mendasari fungsi penggembalaan ini. Tetapi bagaimana penggembalaan yang dialami dari Tuhan itu menjadi sebuah tanggung jawab yang harus dibagikan kepada orang lain. Jadi waktu kita mendiskusikan tema ini, kalau saya bilang, bukannya ini dikhususkan kepada penatuan. Memang benar. Ini nasihat kepada penatua. Petrus dan teman-temannya penatua. Tetapi kalau kita perhatikan tadi kata penatua itu ditujukan juga kepada para murid. Dan ditujukan kepada orang-orang yang memiliki kerohanian yang baik. Untuk mengambil alih tanggung jawab, menolong dan memperhatikan teman-temannya. Saudara-saudara yang kekasih, ini juga menjadi satu hal yang sangat penting dan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Dan itulah inti dari kesaksian daripada Vina tadi. Kan nggak ada perintah, nggak ada surat SK dari perkantas gitu. Wah ini karena udah pengurus PMKJ di masa lalu. Maka si teman-teman KTB-nya Harry dan Vina harus bertanggung jawab kepada Vina ketika mereka mengalami kesulitan. Tidak. Tetapi justru ketika Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan Junob dan keluarga. Di dalam kehidupan Rocky, Holly dan keluarga. Adam dan Ika dan keluarga yang tempatnya jauh-jauh. Sungguh-sungguh pengalaman mereka akan Tuhan yang menggembalakan hidup mereka. Ketika mereka melihat teman-teman yang sedang bergumul. Mereka tidak sungkan. Bahkan mungkin kalau harus didisiplin pun dalam sisi-sisi lain itu menjadi sesuatu hal yang mengalir dengan sendirinya. Saudara-saudara disini kita bisa melihat bahwa kehidupan orang-orang yang ada di dalam komunitas kita. Itu begitu banyak pergemulan, banyak penderitaan. Tetapi kita terbatasnya. Tadi saya katakan bahwa saya tidak mengerti. Saya kelewatan informasi tentang apa yang dialami oleh keluarganya Vina di masa lalu. Tetapi saudara-saudara perhatikan bahwa kehadiran orang-orang yang ada di sekitarnya. Menjadi satu penolong baginya di mana Tuhan pakai itu. Keterbatasan kita sebagai orang-orang yang harusnya bertanggung jawab untuk melakukan penggembalaan itu. Ada orang-orang yang ada di sekitar kita yang jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Bukan karena jabatan. Melakukan fungsi penggembalaan itu. Tetapi yang terakhir alasannya pentingnya topik ini. Hidup ini akan beralih. Akan beralih. Beralih generasi dalam arti bahwa kita akan mengakhiri hidup kita. Rasul yang hampir sampai di akhir kehidupannya. Dia akan melihat bahwa tidak selama-lamanya dia hidup dengan jemaat itu. Tetapi selagi hidup bersama dengan jemaat itu. Dia terus mengingatkan. Dia terus mengingatkan dari hari ke hari. Tetapi dikatakan setelah kepergianku pun nanti. Itu ditegaskan di dalam suratnya. Bahwa Tuhan akan mengingatkan kamu. Tuhan akan menolongmu. Kamu harus meraih apa yang menjadi bagianmu. Untuk tetap kuat secara rohani dan menjadi berkat. Bagi sesama jemaat pada zaman itu. Nah saudara ini beberapa hal yang mungkin saya akan saya bagikan kepada kita. Tetapi mari kita melihat siapakah Petrus sebenarnya. Apakah mungkin dikatakannya Petrus kan rasul gitu ya. Dia orang hebat. Dia murid. Yang begitu luar biasa dipakai Tuhan. Tapi kalau kita melihat saya coba meng-highlight tentang Petrus siapakah dia. Dia adalah Simon anak Yohanes. Artis Simon adalah ilalang yang hidupnya karakternya melambangkan satu kehidupan yang pelin-pelan gitu. Sedemikian rupa. Itu karakternya Petrus. Yang spontanitas meledak-ledak tetapi tanpa mikir gitu. Itu duluan ngomong tetapi tanpa mikir gitu. Perhatikan ketika Tuhan Yesus mengalami tantangan dari orang-orang Yahudi. Dikatakan walaupun mereka meninggalkan engkau guru tetapi aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Aku mau mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Tuhan Yesus katakan kepadanya. Hai Simon. Hai Petrus. Sebelum ayam berkokok. Engkau telah menyangkal aku tiga kali. Dan di sini nanti kita akan melihat Yohanes 21. Menjadi sesuatu proses pemulihan yang dialami oleh Rasul Petrus. Dari tindakan pengembalaan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus tidak menyalahkan dia. Tuhan Yesus mencoba memahami dia. Memberikan perhatian kepada Petrus. Karena di satu sisi Petrus adalah orang yang pelin-pelan. Orang yang semangatnya menggebu-gebu. Orang yang berpusat kepada kekuatannya. Tetapi itu dipatahkan oleh berbagai tantangan atau ujian-ujian yang dialami. Di dalam kebersamaannya dengan Tuhan. Apa yang kita perhatikan tentang Petrus. Dia adalah seorang Rasul. Murid yang mengaku Mesias anak Allah yang hidup sebagai dasar berdirinya gereja. Nah di sini kita bisa melihat orang yang pelin-pelan gitu ya. Orang yang memang sebenarnya tidak layak untuk dipakai Tuhan. Tetapi ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika sedang dalam kegiatan menjala ikan itu. Bagaimana Tuhan memanggil dia dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Maka disitulah terjadi perubahan di dalam diri Petrus. Dalam kebersamaan mereka selanjutnya kita akan melihat Tuhan Yesus menanyakan kepadanya. Menurut orang siapakah anak manusia itu. Ya ada yang menatakan Elia adalah salah seorang daripada nabi gitu. Tetapi datanglah seorang namanya Petrus. Dikatakan engkau lah Mesias anak Allah yang hidup. Saudara-saudara dan dikatakan oleh Tuhan Yesus kepadanya pada saat itu. Berbahagialah engkau Simon bin Yohanes. Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Melainkan Bapakku yang di surga. Saudara-saudara yang kekasih kita perhatikan ketika orang yang pelin-pelan. Orang yang tidak bisa diandalkan. Orang yang meledak-ledak tetapi tidak stabil orangnya. Tetapi ketika bertemu dengan Tuhan Yesus kita melihat disini. Bahwa orang yang seperti itu pun kita akan melihat dipakai Tuhan. Dan itu dicatat oleh sejarah. Di atas pengakuannya Petrus. Yang mewakili pengakuan iman orang-orang percaya di dalam sejarah. Dan di atas pengakuan itulah Tuhan membangun gerejanya. Itulah Petrus saudara-saudara. Bukan di sisi kehebatannya. Tetapi imannya yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Murid yang gagal dan dipulihkan oleh sang gembala agung. Yesus Kristus. Kita tahu ini ya. Jadi dia gagal. Makanya ketika hanya seorang perempuan mempertanyakan. Ya kamu juga dari seolah temannya. Tetapi ketika kisah itu berlalu saudara-saudara dikatakan bahwa Petrus menangis. Dan kalau kita lihat Yohanes 21 menjadi sebuah titik tolak bagaimana Petrus kembali dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan ketika Tuhan Yesus sudah pergi gitu, sudah meninggal gitu. Dia akan dikatakan aku pergi kembali ke profesi yang dulu. Kita kan melihat Petrus kegagalannya demi kegagalannya. Tetapi di saat kondisi hidup seperti itu pun di tangan sang gembala agung dapat dipulihkan. Nah kita perhatikan di sini bukan Petrusnya yang penting. Tetapi siapa yang menggembalakan dan memulihkan Petrus. Maka Allah yang sama adalah Allah yang bisa memulihkan kehidupan kita. Bahkan ketika orang-orang yang dapat kita andalkan, dapat kita harapkan untuk memperhatikan dan menggembalakan kita. Memulihkan kita kembali pun tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Ada satu pribadi, sang gembala agung itu. Menjadi pribadi yang dapat kita alami dan memulihkan kita. Itulah yang dialami oleh Rasul Petrus di dalam kehidupannya. Saudara-saudara dikatakan di dalam suratnya tadi yang barusan kita baca. Dia teman penatua dan saksi penderitaan yang mendapat bagian dalam kemuliaan Tuhan. Perhatikan di sini seorang Petrus dikatakan, dia Rasul tadi dikatakan, tetapi dia penatua dan saksi penderitaan yang mendapat bagian dalam kemuliaan. Perhatikan dia seorang yang berkorban juga. Seorang yang ikut menderita. Kita bisa melihat bagaimana kisah-kisah itu dikisahkan di Injil. Baik Injil Sinoptik maupun Injil keempat, Injil Yohanes. Bagaimana Rasul Petrus ketika kita bisa melihat juga di dalam kisah prarasul. Bagaimana Rasul Petrus berperan di sana. Walaupun yang sangat menonjol di sana, kisahnya Rasul Paulus. Tetapi bagian demi bagian, kita akan melihat Petrus memberikan andil. Menorehkan sebuah sejarah iman di dalam kehidupan yang dicatat di dalam perjajian baru. Dan khususnya, kepada suratnya yang malam hari ini kita bacakan. Yang saudara yang terakhir dikatakan setia sampai akhir. Di Yohanes pasal 21, diceritakan di sana. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku selama tiga kali? Maka dikatakan oleh Tuhan Yesus, kalau engkau mengasihi aku dengan apa adanya mampumu, maka gembalakanlah domba-dombaku. Jadi tugas penggembalaan itu adalah tugas yang dipercayakan. Tugas yang diberikan oleh sang gembala agung kepada Rasul Petrus itu sendiri. Dan hal yang sama mempercayakannya juga kepada kita. Murid-murid Tuhan, pribadi-pribadi yang mengenal Tuhan di sepanjang sejarah kehidupan ini. Tetapi kita bisa melihat teladan dari Petrus. Dikatakan dia setia sampai akhir. Hingga jadi martir di salib terbalik. Sebagaimana Injil Yohanes 21 itu menceritakannya. Lalu secara sederhana siapa? Kapetrus. Simon Petrus adalah Rasul Yesus Kristus. Dia seorang murid yang dipanggil Yesus Kristus. Sang gembala agung itu. Diubah, digembalakan, dan terus diperlengkapi. Menjadi saksi yang akhirnya sanggup setia sampai akhir. Seorang Rasul yang gagal dengan kekuatannya dan kelemahannya sendiri. Dia mengandalkan itu sebagai sumbernya pikirnya Rasul Sang Rasul ini. Tetapi akhirnya dia berhasil menjadi murid. Menjadi Rasul dan menjadi gembala. Oleh karena penggembalaan Sang Gembala Agung itu. Dialami dan dinikmati oleh Petrus secara pribadi. Apakah secara langsung Tuhan Yesus mengerjakan itu di dalam dirinya? Apakah di dalam kebersamaan mereka sebagai komunitas murid pada saat itu? Bahkan ketika dia melayani jemaat-jemaat pun di abad pertama, gereja abad pertama itu. Kita akan melihat bahwa bagaimana Tuhan memakai Sang Rasul ini juga. Untuk dipakai Tuhan menjadi alat yang efektif pada akhirnya. Oleh karena itu, kalau kita bertanya seperti apa fungsi penggembalaan? Yang dia nasihatkan kepada para penatua, temannya penatua di situ. Di dalam suratnya tadi yang kita baca, kita akan melihat lima poin penting. Yang pertama, saudara-saudara, dikatakan jangan dengan paksa. Tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Tuhan. Fungsi penggembalaan yang dijalani oleh Petrus. Dan dijalani oleh teman-teman penatua. Dan ini juga yang menjadi sebuah model atau sebuah teladan bagi kita. Yang hidup saling menggembalakan bersama dengan gembala agung. Kalau kita merujuk nanti juga bagaimana Allah menggembalakan Israel. Bagaimana Tuhan Yesus menggembalakan, menyatakan dirinya sebagai gembala agung. Dikisahkan di dalam Yohanes pasal yang ke-10 itu. Dikatakan bukan karena dipaksa, tetapi dengan sukarela. Sesuai dengan kehendak Allah di dalam kehidupan mereka. Kalau boleh saya minta kembali kalau saya membacakan 1 Thessalonica 2. 5 sampai 12. Bagaimana Rasul Paulus menggambarkan bagaimana sih sebenarnya orang-orang yang dipercayakan kepada kita ini. Menjadi orang-orang yang kita bertanggung jawab untuk merawat dan menggembalakan mereka. Digambarkan di sana. 1 Thessalonica 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-12. Silahkan. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui. Dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia. Baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian. Sebagai Rasul-Rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu. Sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi injil Allah dengan kamu. Tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam. Supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti Bapak terhadap anak-anaknya. Telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan gendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Terima kasih. Kurang lebih begini gambarannya. Ya bagaimana menggembalakan itu dengan sukarela. Ya dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana Rasul Paulus menggambarkan pelayanan mereka kepada jemaat Thessalonica. Dikatakan demikianlah kami dalam kasih saya yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi injil Allah dengan kamu. Tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Karena kamu telah kami kasihi. Nah saudara-saudara kalau dia pakai ilustrasi di dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 itu menceritakan bagaimana prinsip penggembalaan itu. Bagaimana Bapak menggembalakan anak-anaknya. Menasihati anak-anaknya. Menguatkan anak-anaknya. Seorang demi seorang. Nah saudara-saudara dan lagi-lagi ini bukan karena pemaksaan. Tetapi karena beban, karena kerinduan, karena sungguh-sungguh rindu. Orang-orang yang dipercayakan kepada mereka boleh mengalami pelayanan yang datangnya daripada Tuhan. Yang kedua saudara dikatakan jangan mencari keuntungan. Tetapi dengan pengabdian dan pengorbanan diri. Dengan pengabdian dan pengorbanan ini menekankan bagaimana gambaran yang dilakukan oleh Petrus. Sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus dalam pemulihannya di Yohanes pasal yang ke-21 itu. Tetapi itu berakar di mana? Itu berakar di dalam diri dan teladan Kristus. Yang diceritakan bagaimana seorang gembala agung. Yang diceritakan di dalam Yohanes pasal yang ke-10 itu. Bagaimana dia memanggil, bagaimana dia merawat, bagaimana dia menyerahkan dirinya. Bagaimana dia melakukan berbagai pendekatan kepada domba-dombanya. Maka dikatakan pencuri datang hanya datang untuk mencuri. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ceritakan di sana bagaimana relasi real adanya di sana. Itu aku mengenal domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Itu menjadi sebuah relasi yang sangat hidup dengan sang gembala agung. Nah saudara-saudara Rasul Petrus melihat hal itu menjadi sesuatu yang telah dia alami. Dan telah dia ajarkan kepada para penatuan. Maka ketika jemaat yang dilayani itu di berbagai tempat. Dia mengingatkan, dia menasehatkan supaya fungsi itu jangan berhenti di titik tertentu. Atau hanya jangan berhenti sebagai tugas, sebagai jabatan. Tetapi sebagai fungsi hidup di mana mereka melakukannya. Bagi orang-orang yang Tuhan percayakan kepada mereka. Untuk mereka tolong, untuk mereka perhatikan, untuk mereka gembalakan di dalam diri mereka. Tetapi dicatat yang kedua, jangan mencari keuntungan diri sendiri. Tetapi dengan pengabdian dan pengorbanan diri. Kalau kita bisa melihat pelayanan yang seperti itu ditandai mulai dalam diri Kristus. Sampai kepada diri para rasul. Kita akan melihat hal itu menjadi sesuatu yang tidak pernah terjadi di luar pengorbanan diri. Di luar pengabdian diri. Maka ini kita melihat di sini modelnya. Tuhan telah melakukannya. Allah telah melakukannya bagi umatnya Israel. Tuhan Yesus telah melakukannya sebagaimana dikisahkan di kisah perjanjian baru. Dan itu diteruskan kepada rasul-rasulnya. Dan ini yang diingatkan oleh rasul Petrus di sini. Kamu harus menggembalakan domba-domba Allah yang telah dipercayakan itu kepadamu. Bukan dengan mencari keuntungan. Bukan dengan paksa. Tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dengan pengabdian dan pengorbanan diri. Yang ketiga, saudara, dikatakan jangan seolah-olah memerintah. Mungkin secara pengetahuan sih kita katakan enggak kok. Tetapi terselip motivasi. Atau terselip cara kita memaksa orang untuk dia harus ikuti apa yang kita mau. Tanpa kita menggumuli. Apakah ini yang Tuhan mau untuk saya lakukan kepada orang yang saya harus perhatikan dan kasihi. Perhatikan jangan seolah-olah memerintah. Apalagi kalau senior, orang yang lebih tua, orang yang lebih pengalaman dalam tanda kutip. Tetapi dikatakan harus dengan teladang bagi kawanan domba yang sedang dipercayakan itu. Saudara-saudara, ini membutuhkan hikmat. Ini membutuhkan sebuah cara yang tidak sama rumusnya untuk semua orang yang akan kita layani. Tetapi sesuai dengan kondisi ladang pelayanan. Sesuai dengan keadaan orang-orang yang kita layani di dalam kehidupan kita. Saudara, pengalaman pribadi saya melayani alumni kadangkala makan hati untuk melihat kok persoalan ini menjadi masalah sih antara suami dan istri gitu. Atau antara orang tua dengan anak-anak. Tetapi itu jadi masalah. Mungkin kalau langsung saya katakan ke dia, itu kamu itu kok masih kekanak-kanakan. Mungkin dia akan mengalami ketersinggungan. Tetapi lakukan pelan-pelan gitu ya. Bicara, cari tahu dulu seperti apa pergumulan yang sedang dialami. Termasuk bagaimana masa lalunya. Nah, saudara-saudara, ini membutuhkan cara bagaimana orang-orang yang dipercayakan Tuhan itu kepada kita. Kita coba melihat dia sebagai satu pribadi yang Tuhan kasihi. Dan karena dia pribadi yang Tuhan kasihi, dia juga pribadi yang harus kita kasihi. Sebagai murid dan sebagai gembala kecil bersama dengan sang gembala agung itu sendiri. Jadi bukan hantam kromok. Bukan hanya melakukan ketika kita punya kapasitas untuk memerintah atau melakukan satu tindakan yang menurut kita-kita nyatakan kepadanya. Enaknya adalah kita harus tanya kepada Tuhan. Kita harus bawa orang yang bersangkutan kepada Tuhan. Sebelum kita berkata-katapun, kita harus menggumuli. Bisa jadi isinya benar, tetapi cara menyampaikan isi nasihatnya salah, ini pun jadi persoalan. Di dalam kehidupan orang-orang yang kita harus tolong di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang mau dikatakan di sini, bahwa kita menjadi seorang gembala yang memfungsikan penggembalaan kita bersama dengan gembala agung. Kontennya harus benar, tetapi caranya juga harus benar. Nah mungkin kontennya kita tahulah, konsep-konsep firman Tuhan kita punya semua. Tetapi sering sekali di dalam implementasinya, dalam mendekati orang, dalam menolong orang, ini persoalan-persoalan yang kita temui dalam kehidupan kita. Makanya nanti bicara tentang belajar, kita tidak pernah berhenti belajar bagaimana kita menantikan Tuhan, mengarahkan kita, menolong kita untuk melihat persoalan-persoalan orang yang Tuhan pertemukan dalam kehidupan kita. Apakah di dalam komunitas kita sebagai alumni dan keluarga, atau orang-orang yang ada di tempat kita bekerja, atau siapapun manusia ciptaan Tuhan. Kita akan melihat di sini bahwa Allah memperlakukan mereka sebagai ciptaan yang mulia. Maka kita tidak punya hak untuk suka-sukanya memerintah, memaksa orang-orang yang kita layani. Ini kok nggak tahu-tahu sih sebenarnya. Saudara-saudara ini menjadi sebuah tantangan bagi kita. Makanya ketika kita tahu kontennya, kita harus belajar bagaimana caranya. Ya kita melihat ada banyak hal yang menolong kita untuk hal itu. Kita bisa baca buku-buku, kita bisa juga bersama di diskusi di dalam, di KTB gitu. Tapi satu hal yang penting di sini, orang-orang yang Tuhan percayakan bagi kita, itu butuh pengenalan, butuh proses untuk membuat akhirnya di titik tertentu, kita itu bisa efektif menjadi gembala baginya. Kalau misalnya baru kenal, lalu udah kayak seakan-akan merintah-merintah segala, atau sudah kepo dengan masalah-masalahnya, ini menjadi persoalan tersendiri. Nanti semakin hari, semakin dia menutup diri, ini apa-apaan ini, kenapa dia, apa tujuannya gitu. Dia cari kepentingan dan berbagai motivasi akan muncul gitu. Tapi relasi, pengenalan satu dengan yang lain, ini menjadi sebuah hal yang memang kita harus usahakan di dalam perjalanan hidup kita bersama. Kalau ingat tadi kesaksian daripada Vina gitu ya, perhatikan itu, anaknya udah SMA sekarang, Holly juga, dan yang lain-lain juga gitu, udah besar-besar anak-anak mereka. Di mana mereka memiliki tabung pengenalan itu satu dengan yang lain. Di dalam kebersamaan mereka menjadi pengurus PMKJ dulu gitu, puluhan tahun yang lalu. Di saat mereka terus ber-KTB, selalu membangun komunikasi hingga sekarang. Sehingga kalaupun akhirnya kayaknya bisa orang tersinggung, tetapi dalam kalkulasinya Junob, itu menunjukkan sebuah sikap yang tegas. Dan akhirnya Harry dan Vina tidak tersinggung. Kenapa? Karena mereka sudah dekat gitu. Mereka udah kenal siapa Junob, mereka udah kenal siapa Adam, mereka udah kenal siapa Rocky dan Holly dan yang lain-lain. Pengenalan itu menjadi penting. Sehingga di saat kita memfungsikan penggembalaan itu, marilah kita memulai dengan tahap pengenalan satu dengan yang lain. Di kelas saya di STT Trinity, saya bilang kepada salah seorang kakak yang mengatur mereka di sana gitu, saya bilang, ya memang ini anak-anak ini kan dari hutan, dari daerah-daerah. Mereka punya kultur yang berbeda-beda. Mereka punya keterikatan yang begitu beraneka ragam gitu. Tetapi justru disinilah kamu sebagai alumni, sebagai asisten dosen, untuk bisa bukan hanya mentransfer ilmu mata kuliah itu. Tetapi bagaimana kamu mendoakan, bagaimana kamu mengenal mereka satu demi satu. Dan saudara-saudara, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Itu yang dilakukan oleh Rasul Petrus. Dan hal itulah sebenarnya juga. Itu menjadi sebuah gaya hidup yang kita jalani dalam kehidupan kita. Jangan seolah-olah memerintah, tetapi harus menjadi teladan bagi kawanan domba yang sedang dipercayakan itu. Biasanya kalau penggembalaan kita lakukan sebagai sebuah penugasan, di sini kita memerintahnya. Itu terpancing kita untuk memerintah. Tetapi kalau kita melihat dia pribadi yang dipercayakan Tuhan kepada kita oleh gembala agung, maka kita sadar sesungguh-sungguhnya. Kita tidak boleh sembarangan memperlakukan apapun yang kita lakukan kepada seseorang ini. Apakah kita melihat pergumulannya sedemikian rupa? Kita juga tidak sampai hati membiarkan dia bergumul sendiri. Tetapi hati kita pun tertantang untuk boleh mendoakan, untuk mencari tahu pendekatan. Kalau kita belum punya pengalaman, kita cari tahu dari teman-teman kita. Atau kita cari tahu dari buku-buku yang bisa memberikan kita inspirasi. Kalau orang seperti ini suka nakal, tidak bisa dibilangin bagaimana caranya. Saudara-saudara, di dalam hal itu semua nanti di sini kita bisa melihat. Bahwa kehadiran Tuhan yang kita alami sang gembala agung pun, itu menjadi sebuah rahasia yang menolong kita untuk menemukan cara dalam menyampaikan isi yang terbaik dalam kehidupan kita. Menggembalakan dengan fungsi bukan sekedar jabatan gerejawi atau lembaga institusi. Jadi perhatikan hati-hati. Jabatan, penunjukan penting. Tetapi tugas hidup kita untuk menggembalakan. Bukan ada di sana. Tetapi nanti didasari dengan belas kasihan. Bagaimana kita melihat kasih Allah begitu mengasihi orang-orang yang sedang bergumul dengan persoalan-persoalannya. Bagaimana orang-orang yang tidak mengalami mengalami pergumulan di dalam kehidupan mereka dengan berbagai sumber dalam kehidupan mereka. Kita dengan sabar, kita bisa memperhatikan dan menolong mereka dengan pertolongan Tuhan di sana. Bukan sekedar jabatan. Bukan karena nanti kalau ditanya orang, kamu sudah melakukan nggak penggembalaan kepada teman KTB-mu? Oh, kita menjawab dengan mantap. Sudah. Bukan itu. Tetapi setelah kita melakukannya, apakah Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan? Apakah orang yang kita perhatikan, kita gembalakan membawa 6 dampak positif bagi dia untuk menolong dia di dalam pergumulannya? Saudara-saudara, disinilah kita menjadi orang-orang yang harus bergumul. Bahwa tugas penggembalaan ini bukan perkara sudah tahu. Tetapi bagaimana hal itu menjadi sebuah gaya hidup kita yang kita lakukan dalam hidup kita. Yang kelima, memiliki perspektif kekekalan. Menerima makota kemuliaan. Jadi salah satu motivasi kita adalah bagaimana kita menggembalakan. Kita tahu bahwa Tuhan telah percayakan orang-orang itu kepada kita. Maka itulah nanti yang mana Tuhan akan mengapresiasi. Suatu waktu kelak. Bagaimana dikatakan hambaku yang setia. Hambaku yang telah menunaikan tugas. Apa yang mau dikatakan disini? Fungsi penggembalaan ini bukan bicara dengan orang-orang berurusan semata dengan orang-orang yang kita gembalakan. Tetapi bicara dengan bagaimana mempertanggungjawabkan hidup kita. Sehidup kita di dalam dunia sementara ini. Kepada Tuhan ketika kita berjumpa. Kelak dengan dia. Makanya kita perhatikan disini bahwa Rasul Petrus melihat bahwa ketika nanti sang gembala agung datang. Dikatakan bahwa kamu akan dapat makota kemuliaan itu. Itu dijelaskan di dalam ayat yang ditegaskan di dalam satu Petrus pasal yang kelima itu. Ketika kita melakukan tugas penggembalaan itu ayat empat. Maka kamu apabila gembala agung datang. Kamu akan menerima makota kemuliaan yang tidak dapat layu. Perhatikan saudara-saudara. Mungkin orang yang kita layani tidak kelihatan perubahannya. Tetapi bukan poinnya apakah dia berubah atau tidak berubah. Perubahan adalah pekerjaan kita. Tetapi yang perlu kita pertanyakan. Apakah kita sebagai teman? Kita sebagai sahabat? Kita sebagai bagian dari orang-orang yang Tuhan anugerahkan bagi kita? Kita sudah melakukan bagian kita dengan cara yang benar. Kita sudah melakukan tanggung jawab kita sebagai teman yang berperan untuk menggembalakan bersama dengan sang gembala agung itu sendiri. Ini menjadi sebuah pertanyaan yang harus terus kita tanyakan kepada diri kita. Supaya kita terus sadar bahwa ada tanggung jawab yang terus saya lakukan di dalam kehidupan saya hari demi hari. Di dalam satu Tesalonika pasal yang kedua ayat 19 dan 20 Rasul Paulus menyatakan bahwa orang-orang yang mereka layani itu itu menjadi sebuah sukacita. Menjadi sebuah mahkota. Menjadi sebuah kemegahan ketika mereka berhadapan dengan Tuhan. Kelak nantinya. Oleh karena itu seharusnya seberat apapun tugas penggembalaan itu bersama dengan sang gembala agung menjadi sebuah kesukaan bagi kita untuk melakukannya. Dan itu yang mendorong kita untuk mulai dari sekarang. melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita mulai mendoakan. Mulai membangun komunikasi yang baik secara aktif untuk memberikan pertolongan. Lagi-lagi bukan untuk mendapatkan keuntungan. Bukan untuk mendapatkan pengakuan. Bukan. Tetapi bagaimana kita mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan ketika kita bertemu dengan Dia kelak. Dan bagaimana orang-orang yang sedang bergumul dengan hidupnya tertolong melalui kehadiran Tuhan. melalui dalam kehadiran kita sebagai gembala-gembala kecil bersama dengan sang gembala agung itu sendiri. Kita melihat apa yang ditegaskan oleh Rasul Yohanes ya. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 sampai dengan 15. Bukan 150. Itu nolnya. Nggak ada nolnya ya. Dia katakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan orang upahan bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri. Ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ayat 13. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapak mengenal aku dan aku mengenal Bapak dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Nah disini membandingkan itu gembala-gembala jahat. Dikatakan sebagai pencuri yang mencari keuntungan dari domba-domba Tuhan itu. Tetapi dikatakan bahwa Tuhan Yesus sebagai gembala agung. Dia memberikan perhatian. Dia membangun komunikasi secara aktif bagaimana dia berkorban untuk domba-domba itu sendiri. Sudara yang terakhir. Sebelum kita akan mengakhiri bagian firman Tuhan dan nanti kalau ada bagian yang dibagikan oleh teman-teman dalam kesempatan itu. Apa artinya bagi komunitas kita sebagai alumni masa kini? Yang pertama sudara, mau tidak mau kita sampai kepada sebuah hal yang penting dan utama alami penggembalaan gembala agung Yesus Kristus itu melalui realitas hidupmu saat ini. Bukan hanya tahu, bukan hanya alami di masa lalu, tetapi dari di seluruh musim kehidupan. Bagaimana sang gembala agung itu melalui siapa saja, melalui kondisi apa saja, atau dengan keadaan-keadaan yang ada dalam hidup kita. Bagaimana kita sadar, sesadar-sadarnya, bahwa dia ada sebagai gembala bagi kita. Baik di saat musim kehidupan itu indah atau menyenangkan atau sedang hidup dalam pergumulan. Itu yang digambarkan oleh Masmur 23. Dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku di saat mengalami masa-masa di mana semua kondisi berjalan baik, dia dituntun di padang rumput, di air yang tenang gitu. Dia sediakan semua makanan. Tetapi dikatakan, dibayang-bayang maut pun, sang gembala agung itu sendiri hadir. Dan justru di sini, kita bisa melihat kehadiran Tuhan melalui kehadiran kita, bagi orang-orang yang kita kasihi, menjadi sangat berarti. Itulah inti tadi kesaksian daripada Fina. Kehadiran teman-teman KTB-nya. Lagi-lagi ini bukan gembala yang ditugasin si Junob dan yang lain-lain. Enggak. Tetapi karena teman dekat, karena mereka sudah mengalami penggembalaan daripada Tuhan. Mereka juga harus melakukan peran mereka untuk memperhatikan teman satu dengan yang lain. Saudara-saudara, kehadiran Tuhan dalam kehadiran kita dengan orang lain akan menjadi sebuah keadaan yang membawa kita secara aktif menjadi berkat bagi mereka. Menghadirkan Tuhan yang mereka tidak mungkin atau sedang tidak mereka rasakan di masa-masa sedang mereka bergumun. Apakah kita mulai dengan doa? Apakah kita hanya mulai dengan ya hanya sekedar mendengar mereka cerita tanpa kita respon apa-apa gitu. Tetapi saudara-saudara, sering sekali hal itu miss di dalam peran kita, di dalam kehadiran kita. Sering sekali kita menjadi orang yang bergumul dengan pergumulan-pergumulan kita sendiri. Sampai kapan selesai pergumulan kita? Sampai kita berjumpa dengan Tuhan, pergumulan itu semakin hari semakin nyata adanya. Tetapi justru di dalam kenyataan itu, peran dan tanggung jawab untuk memperhatikan orang lain sebagai fungsi penggembalaan juga menjadi satu kenyataan yang harus kita upayakan. Bukan karena kitanya bisa, tetapi karena kita menikmati kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita hari dan hari. Makanya alamilah penggembalaan, gembala sang agung itu. Kehadiran orang-orang yang kita kasihi dan yang kita harapkan dalam hidup kita tidak selalu pas dengan saat-saat di mana kita sedang bergumul dalam hidup ini. Tetapi kehadiran sang gembala agung di segala musim kehidupan kita, dia tidak pernah pelit, dia tidak pernah menutup mata, dia tidak pernah membiarkan kita. tetapi pertanyaannya adalah apakah kita datang kepada dia sebagai pribadi domba yang mau dibimbing dan diarahkan oleh dia di masa-masa sulit itu sendiri. Apalagi kalau kita punya teman-teman, punya sahabat yang menolong kita dan memperhatikan kita. Nah sering sekali ini menjadi pengalaman juga. Teman tidak bisa menjadi penolong bagi teman yang sedang bergumul. Karena di sana ada ego, di sana ada ketertutupan, di sana ada orang-orang yang melihat kekurangan-kekurangan temannya satu dengan yang lain. Tetapi dia tidak melihat bahwa Tuhan sedang pakai orang yang gagal pun, orang yang tidak sempurna pun seperti Rasul Petrus. Dipakai Tuhan untuk menolong dia, untuk menolong jemaat pada zaman itu. Sering sekali ego ini dan harga diri ini. Maka ditekankan di bagian akhir nanti. Hai orang-orang muda, jangan kamu berlaku congkak, jangan sombong gitu. Jangan merasa diri kuat sendiri menghadapi pergumulan-pergumulanmu. Tetapi saudara-saudara, di sini kita bisa melihat, satu sisi gembala agung tidak pernah memaksa. Tetapi menuntut kesadaran kita, bagaimana kita mengalaminya. Yang kedua, secara aktif cari dan fungsikan hidupmu menjadi gembala bagi setiap orang yang Tuhan telah percayakan di dalam hidupmu. Kita enggak tahu berapa lama lagi kita masih hidup. Tetapi masa hidup yang masih Tuhan sediakan adalah masa hidup di mana Tuhan panggil kita untuk dia gembalakan, menjadi gembala bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka secara aktif cari dan fungsikanlah hidup kita, hidupmu menjadi gembala bagi setiap orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Siapakah itu, apakah ada di anggota keluarga kita. Kalau enggak bisa diomongin kepada anak-anak, kan bisa mendoakan. Kalau teman ini juga lagi enggak mau terbuka komunikasi dengan kita, kita bisa menggembalakan dia dengan membawa dia, menangisi dia di hadapan Tuhan, kalau perlu. Tetapi jangan cue, jangan tidak mau tahu dengan pergumulan mereka. Kadang-kadang kita kecewa, ini sudah sekian lama, masalahnya begini-begini saja. Tetapi saudara-saudara enggak persoalan. Biarkan proses itu, pergumulan itu berjalan sedemikian rupa. Tetapi peranmu sebagai teman dan sebagai sahabat, maka secara aktif lakukanlah apa yang bisa dilakukan. secara diam-diam atau secara terang-terangan. Bagaimana seorang teman gembala yang dipercayakan oleh gembala agung, memperhatikan teman-teman yang ada di sekitarnya untuk melakukan apa yang menjadi bagiannya. Sehingga kita tidak menyesal. Kalau tidak terjadi perubahan apa-apapun, kita enggak pernah menyesal dalam kehidupan kita. Di rumah kami suka menyatakan kepada anak-anak begini. Apa yang kami bisa lakukan bagi kalian, selagi kami bisa melakukannya, dan kalian bisa menerimanya, kami akan melakukannya. Sedemikian rupa. Dalam ketidak, apa ya, ketidaknyambungan kami, orang tua dengan anak-anak kan terjadi konflik pemikiran. Ya kadang-kadang kita pikir ini baik, tetapi menurut mereka tidak baik. Nah ini jadi persoalan tersendiri ketika kita mengimplementasikan bagaimana kita menjadi teman, menjadi gembala bagi anggota-anggota keluarga kita. Tetapi kalau hal itu terjadi pun, kita bisa melakukannya secara diam-diam. Kita bisa mendoakan mereka. Dalam pergaulan kami dengan anak-anak kami, kami lebih banyak berdoa. Ya, kalau belum kelihatan apa yang kami rindukan bagi mereka saat ini, itu enggak ada jadi persoalan. Tetapi kami memastikan, memastikan apa yang bisa kami lakukan sebagai orang tua, dalam arti juga bisa melakukan fungsi sebagai gembala, kami akan melakukan. Tetapi kalau belum terjadi perubahan, kami tidak pernah akan menyesal. Kalau suatu waktu dipanggil Tuhan pun, kami bisa menyatakan di hadapan Tuhan, kami sudah melakukan apa yang kami lakukan. Tetapi pertanyaannya, kalau kita belum melakukannya, ini menjadi satu penyesalan. Banyak orang menyesal karena tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Bukan karena belum terlihat perubahan apa yang Tuhan mau lakukan dalam perubahan itu. Bukan itu. Tetapi menyesal karena tidak dilakukan yang seharusnya bisa dilakukan. Dalam momen-momen tertentu. Maka disitulah kita harus secara aktif lakukan apa yang bisa dilakukan. Saat ini kami sedang mendoakan seorang keluarga alumni yang kadangkala pun saya bangun pada malam hari, teringat dua mereka suami dan istri ini. Dan saya katakan itu kepada mereka gitu. Terjaga ingat. Kalian gitu. Tapi suaminya berapa waktu yang lalu cerita ke saya. Ah masalahnya sama aja bang. Sampai sekarang beda sudut pandang gitu. Beda ini adalah yang katanya berpandangan konservatif, ada berpandangan liberal. Kadang-kadang saya bilang ini kok berulang-berulang secara manusia. Tetapi kami tidak membangun pikiran seperti itu. Bagian kami adalah memperhatikan mereka dan mendoakan mereka. Kami tidak tahu bagaimana mereka tertolong oleh Tuhan. Ditolong oleh Tuhan. Itu urusannya Tuhan. Tetapi selagi kami bisa memperhatikan, maka kami harus mendoakan dan memperhatikan mereka dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, kita melakukan aja dengan serius. Belum tentu terjadi perubahan apa-apa. Atau apalagi kalau kita hanya melakukan seadanya dalam hidup ini. Oleh karena itu, selagi ada masa dalam hidup kita, mari kita secara aktif untuk memfungsikan fungsi penggembalaan itu. Yang memperhatikan, yang mendisiplin, dan melakukan apa yang dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, yang Tuhan percayakan bagi kita. Yang ketiga, rendah hati dan sadari kebutuhan atas penggembalaan itu. Jangan saya bikin huruf besar ini. Jangan berperilaku angkuh atau sombong. Akuilah keperluanmu. Akuilah kebutuhanmu. Saya menemukan ini di lingkungan orang dekat dan jauh. Karena kesombongan, sungguh-sungguh, ini menjadi persoalan yang membuat tidak kesampaian tindakan Tuhan untuk menolong seseorang. Oleh karena itu, jangan sombong. Jangan merasa diri sendiri bisa menyelesaikan persoalan sendiri. Kalau engkau membutuhkan orang lain, membutuhkan Tuhan, maka dengan kerendahan hati, sadarilah bahwa engkau harus mencari Tuhan. Kalau engkau belum bisa terbuka dengan orang-orang yang ada di sekitarmu, maka bukalah dirimu di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan ada kesempatan baginya untuk mengambil alih. Ingat, Tuhan tidak pernah memaksa. Dia akan membiarkan sedemikian rupa. Tetapi di saat kita mengakui keberadaan diri kita yang terbatas, Dia akan menolong kita di waktu yang tepat. Sehingga kita bisa terselamatkan dari kondisi-kondisi hidup yang sedang kita gemuli dalam hidup kita. Bahkan ketika persoalan itu pun tidak terjadi perubahan apa-apa. Tetapi kita mengalami kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Saya bilang kepada seorang anggota keluarga yang kami sedang doakan saat ini. Kami hanya bisa mendoakan kalian dalam keadaan seperti ini. Tetapi harapan kami adalah berilah kesempatan kepada Tuhan untuk bicara kepada istrimu, kepada suamimu. Yang hanya Tuhan bisa merubah hati. Yang bisa menyatukan cara pandang yang berbeda. Cara pandang liberal dan cara pandang konservatif dalam hal melihat keadaan keluarga. Hanya Tuhan yang bisa merubah. Buku dan nasihat-nasihat siapapun tidak pernah akan membuat perubahan apa-apa. Karena perubahan sejati. Itu adalah karya dan pekerjaan Tuhan. Makanya saya dorong terus, kami dorong terus. Carilah Tuhan, biarkanlah dirimu. Untuk sungguh-sungguh ditolong oleh Tuhan dalam keadaan seperti ini. Kerendahan hati akan menolong kita untuk terbuka kepada Tuhan. Dan terbuka mengelurkan tangan kita kepada orang lain. Membuka diri kita untuk orang lain terbuka. Tentunya dengan orang yang kita bisa percayai. Yang bisa mendoakan. Kalau kita tahu ini orang tidak bisa dipercaya. Orangnya ember gitu. Cerita nanti katakan jangan kastakas tahu gitu. Tapi seluruh komunitas sudah tahu. Nah ini hati-hati. Tetapi ketika ada orang yang bisa kita percaya untuk mendoakan. Maka pelan-pelanlah ceritakanlah pergumulan-pergumulan itu. Karena bagaimanapun orang-orang yang lemah itu pun Tuhan pakai. Untuk memberikan kita pertolongan. Yang keempat temukanlah cara yang tepat. Dan berkenan sesuai dengan kebutuhan sahabat. Yang Tuhan percayakan untuk digembalakan. Jadi jangan hanya satu cara untuk sebanyak-banyaknya orang. Di sini butuh hikmat. Di sini butuh bagaimana kita bergumul dulu dalam doa. Untuk menghadapi orang-orang tertentu. Karakter dan temperament orang-orang tertentu dalam kehidupan kita. Dan ini tidak gampang. 35 tahun menjadi staff perkantas. Saudara-saudara terlibat dalam pelayanan mahasiswa sejak awal. Ini tidak gampang. Saya sendiri juga bergumul dengan diri saya. Saya sendiri juga bergumul dengan karakter-karakternya saya. Tetapi justru di sinilah kita melihat. Bahwa ketika kita hidup dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan kita pertolongan dengan kebutuhan-kebutuhan itu. Apakah untuk kita sendiri. Atau untuk orang-orang yang kita kasihi, yang kita layani. Tuhan akan memberikan kita pertolongan. Yang terakhir sebagai usaha bersama dengan gembala agung. Lakukanlah bagianmu maksimal. Perhatikan. Lakukanlah bagianmu maksimal. Sampai kita tidak menyesal. Saya sudah melakukannya. Sebisa saya saat ini. Dan saya akan terus melakukan apa yang saya bisa lakukan. Bersama-sama dengan gembala agung. Maka biarkanlah dia menyatakan perubahan pada waktunya. Perubahan bukan hasil pekerjaan kita. Atau hasil penggembalaan kita sebagai gembala kecil. Tetapi perubahan yang nyata dalam hidup kita dan diri orang-orang yang kita layani. Ada di dalam kuasa dan kedaulatan Tuhan. Dalam cara Tuhan pada waktunya. Maka saya akan mengakhiri dengan mengutip satu bagian firman Tuhan yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kepada jemaat di Galatia. Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 dan 2. Dikatakan, Saudara-saudara, Kalaupun seorang kedapatan melakukan satu pelanggaran. Maka kamu yang rohani. Yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dalam role ma-lembut. Caranya sudah jelas ya. Sambil menjaga dirimu sendiri. Supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jangan terpancing emosi. Jangan manfaatkan posisi, jabatan. Atau kemampuan-kemampuan yang seakan-akan memaksa dia berubah. Nah, kecuali kalau Tuhan pimpin lakukan, lakukanlah pendisipinan itu. Ayat 2 dikatakan, Bertolong-tolongalah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Di dalam ayat ke-10 dikatakan, Selagi masih ada kesempatan berbuat baik. Berbuat baiklah, taburlah, taburlah. Kepada orang-orang yang seiman dengan kita. Atau kepada semua orang yang Tuhan pertemukan dan Tuhan percayakan bagi kita. Bagaimana kita bisa saling mengembalakan bersama dengan sang gembala agung itu sendiri. Hanya mungkin ketika dia hadir dalam hidup kita. Sang gembala kecil itu. Hadir dalam hidup kita. Dalam melakukan peran kita untuk menolong orang-orang lain yang ada di dalam kehidupan kita. Maka saya mengakhiri dengan menyatakan bahwa hidup saling mengembalakan bersama dengan gembala agung. Dua sisi yang menjadi satu kesatuan kita harus alami. Adalah alamilah penggembalaan Tuhan dari waktu ke waktu. Bukan hanya untuk diri sendiri. Tetapi hayati hal itu juga diperlukan untuk mengembalakan atau menolong orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Dunia ini membutuhkan peran seperti itu saudara-saudara. Butuh didengar, butuh diperhatikan, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain sebagai manusia. Ini menjadi sebuah tantangan. Dan kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai alumni dengan segala kesempatan kita ketemu teman dengan teman. Alumni demi alumni. Dalam jumlah yang banyak. Kita tidak akan sanggup mengenal mereka sebagai tanggung jawab kita secara organisasi sebenarnya. Di perkantas gitu. Kita tidak sanggup. Kita mau sih. Tapi kadang-kadang komunikasi itu tidak kesampaian. Nah ini persoalan. Makanya di Raker Staff berapa waktu yang lalu saya ngomong kepada teman-teman staff. Sekarang kondisikan di masa pandemi seperti ini. Dan dengan dampaknya pandemi yang sudah mau jadi endemi. Pergumulan bermunculan. Apalagi nanti kalau kita bisa melihat 2023 menjadi tahun-tahun resesi dunia di dalam berbagai dimensi kehidupan. Saudara-saudara, siapa yang kita andalkan? Maka yang kita andalkan termasuk untuk diri kita sendiri adalah kehadiran Sang Gembala Agung itu sendiri. Dan yang kedua adalah peran kita untuk memberikan pertolongan. Untuk tidak enggan memberikan pertolongan. Mungkin doa. Mungkin banyak komunikasi yang berarti buat seseorang. Atau mendengar seseorang sedang mengeluh bagi kita. Jangan biarkan diri kita untuk tidak menjadi saluran penggembalaan Tuhan kepada mereka. Orang-orang yang kita temui. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberikan kita kemampuan untuk boleh menarik benang merah. Aplikasi bagian firman Tuhan ini dalam kondisi kita masing-masing. Di tengah-tengah komunitas keluarga kita, di tengah-tengah komunitas KTB kita, atau di tengah-tengah komunitas yang lebih besar, bahkan di lingkungan masyarakat. Marilah kita membiarkan Tuhan menggembalakan kita terus-menerus. Kita mengalami hal itu. Dan melakukan peran dan tanggung jawab kita. Untuk orang-orang yang dia percayakan. Kita lakukan fungsi penggembalaan itu. Dengan sukarela, dengan menjadi teladan, dengan pengabdian diri, dengan pengorbanan, dan dengan sebuah krealita kebersamaan. Dengan Allah Sang Gembala Agung yang terus-menerus menjadi jaminan yang memberikan kita kemenangan dalam hidup ini. Amin. Tuhan memberkati kita. Kiranya firman Tuhan ini akan menolong kita.